Tadang Tadang Jadi karena ini Soflin baru, aku bakal rendam dulu Semaleman dan Kita cobainnya Besok pagi Hi gorgeous people of the internet Aku udah ngerendam Soflinnya semaleman Dan saatnya kita try on Tapi sebelum itu Aku mau coba bersihin dulu Soflinnya pake aplikator ini Buka dulu ininya, ini udah aku buka Ini buat kiri kanannya Terus bakal aku ambil Soflinnya dari case Dan aku letakin di Sini Kiri kanan Abis itu kita tutup Tinggal kita tutup aja Dengan kayak gini Puter-puter selama 1-3 menit Nah terus Abis itu aku mau langsung pake Tapi sebelum itu aku mau cuci tangan dulu Because you gotta make sure that your hands are clean Before you touch the lens Ini kan aku udah bersih dan We're good to go Btw ini aku Suflinnya yang Dari I Love In Mide Clear Cocoa Grey Aku awalnya mau nyari tuh yang agak brown Kalo dipake bakal jadi hazel gitu Pokoknya yang kalo dipake tetep masih ketarau gitu warnanya Cuman Warna brown yang aku mau beli itu diameter pupilnya tuh agak kecil Jadinya aku brusing lagi kan Warnanya tuh banyak banget ya Lalu ini tuh warna Warna mereka tuh banyak banget Pokoknya aku sempet bingung waktu awal-awal beli Oke ini dia Kita tesin dikit ke softline nya Terus Kita coba pake Sebelah kanan dulu Rasa kayak agak nganjil gitu Tapi I don't know Nah ini baru gak keganjil Wah Ini enak sih Ini kaya sih nyaman ya Aku bakal give a little break Buat mata sebelah sini Soalnya kayak agak gatel Oh sebelum aku pake yang sebelah kanan Begitu ya kalo liat perbedaannya Aku ngerasa kaya Softline nya tuh kaya Memberi sedikit Efek big eye ke mata aku Tapi tetep natural Oh my god so gorgeous Perasaan aku tadi nih Softline nya masih yang ngel kotor Gini nih aku coba bersihin ulang Nah ini dia Hasil softline nya Udah dipake dua-dua Udah gak kaya tadi lagi Sekarang udah Kerasa lebih nyaman Tapi gak yang kaya Bener-bener Gak pake apa-apa gitu loh Kalo kata orang-orang gitu Pake softline Berasa kayak gak Pake apa-apa di mata Like I don't know Aku gak relate sama statement itu Karena aku masih engeh Kalo aku lagi pake softline Dan mata aku juga minus sih Tapi masih yang rendah gitu Essentially softline itu Tidak memiliki Benefit yang gimana gitu ke mata aku Jadi kalo disuruh pilih Pasti soal kenyamanan Without softline lah ya Tapi serius Iloven ini Lumayan yang nyaman One of my problem When I wear contact lenses Is pandangan aku tuh jadi ngeblur This This really helped my struggle Jadi kemarin sebelum check out Aku emang nyari yang Diameter pupilnya tuh Yang lebih gede Dari yang sebelum-sebelumnya aku beli Karena Setiap aku pake softline tuh Aku ngerasa kayak ngeblur gitu Nah Si diameter pupil yang Lumayan gede kali ini Itu Mengatasi permasalahan ngeblur aku Jadi ini pandangan sama sekali Gak ngeblur Dan It feels more comfortable Dan Kalo kalian punya masalah yang sama Dengan pandangan ngeblur setelah pake softline I really recommend you to get a softline Yang punya diameter pupil yang besar Salah satu yang bikin aku suka Per case softline di Iloven ini Adalah Mereka Itu punya detail information about Pupil diameter gitu loh Karena sebelumnya beberapa kali Pernah aku sempat mau beli softline Tapi Aku tuh nganemu info diameter pupilnya So I have no idea Because you cannot just predict The diameter of the pupil I love the softline Kalo Cuman ngeliat dari Display picture-innya Jadi Ya One reason Why you should shop Do I love it Dan impressions about the color Yang aku Per case ini Ini yang Coko Coko grey Aku suka warnanya Karena sangat natural Warnanya tuh sangat natural Untuk warna abu-abu Ya Abunya tuh Nggak yang mentereng Gimana gitu Jadi kalo untuk Daily look Dipake sehari-hari Ini tuh masih Cakep Banget Dia Aku bener-bener lupa Bikin outro But guys Anyway Thank you for watching I hope you enjoy it And if you do Subscribe And Stay tuned For another Kind of video I'll see you later Bye 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 selamat menikmati